Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Arief Dan di video kali ini saya menjawab pertanyaan Dari instagram aku Afal Arief Yang udah masuk Jadi ada yang nanya gini Intro Nah di video kali ini Saya mau ngejelasin ke kalian Bukan aku sih yang mau ngejelasin Tapi temenku namanya Haris Haris bisa Isan Iya Haris Dan dia juga sekarang di Korea lagi turis ya Iya lagi turis Berapa hari? 6 hari sih Oh 6 hari Jadi dia menggunakan visa single Yang apa 90 hari Nah syaratnya tuh apa aja? Oke jadi Boleh saya jelaskan disini tuh Pertama Otomatis paspor ya Paspor kita yang asli Kemudian fotokopi paspor Fotokopi yang halaman depan Ada foto kitanya disitu Itu fotokopi Kemudian foto 4x6 2 lembar 2 lembar Jadi backgroundnya tuh putih Guys Kan biasanya ada foto background biru merah Nah yang dipakai yalah Background putih Ukurannya 4x6 Oke Kemudian yang keempat Fotokopi kakak Atau karto keluarga Oke Yang kelima Surat pengajuan visa Biasanya ada di website-nya Website kedutaan besar Korea Disana ada form pengajuan visa Biasa kita isi data diri Nama Alamat Nomor paspor Dan lain Banyak Banyak hal disana Bisa di download Selanjutnya yang ke enam Ada fotokopi SPT tahunan SPT itu apa SPT Surat Pajak tahunan Potongan Surat potongan Surat potongan pajak tahunan Jadi kalau buat yang Kerja di perusahaan Kayak gitu biasanya Tiap tahun dapet SPT Jadi disana Dari kantor pajak Terus dikasih ke perusahaan Biasanya langsung dikasih ke kita Itu digunakan ya Yang ketujuh Surat keterangan kerja Dari kantor Jadi Surat keterangan kerja Yang menyatakan bahwa Saya misalkan Namanya Karisan Jaya Bekerja di mana Kemudian ditujukan Kepada kedutaan besar Korea Yang ada di Jakarta Tanda tangan aja Sama HRD nya guys Kayak gitu Ya lanjut Yang sedelapan Surat referensi bank Apa itu? Apa itu referensi bank itu? Kita pindahnya ke bank ya? Ya sebenarnya Untuk Kita diwajibkan Untuk memiliki buku tabungan Dari bank apa Misalkan mandiri BCA BRI atau apapun Kita datang ke bank Kemudian kita minta Surat referensi bank Biasanya itu dipatok harga Ya Kang? Buat Berapa? Yaitu Rp50.000-Rp100.000 Buat surat referensi bank Itu bisa dalam bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Kayak gitu Jadi disana tuh isinya menyatakan Bahwa kita adalah nasabah bank tersebut Dan telah aktif sejak kapan gitu Dengan saldo terakhir jumlah tabungan kita berapa Gitu sih Intinya Oke 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 Terus? Oh iya Yang ke sembilan Print out rekening koran Tiga bulan terakhir Rekening koran itu apa? Rekening koran Jadi bentuknya tuh Print out sebenernya Di kertas A4 biasa Tapi dikeluarkan oleh bank Nah isinya Mutasi dari transaksi yang kita lakukan Selama tiga bulan terakhir Kayak gitu sih Jadi uang keluar masuk lah Yang penting aktif Kayak gitu aja sih Itu sekalian aja sama minta surat referensi bank Jadi pas ke bank minta surat referensi Oh jadi nanti Ke bank tuh minta dua ya Surat referensi sama yang koran itu ya Betul Oke Jadi kita langsung sekaligus dapet dua Oh iya iya oke oke Kemudian yang ke sepuluh Kita tinggal bayar Kalau gak salah sekitar 600 ribuan Kalau kita bayar langsung di kedutaan korea Itu harga visa ya Itu harga visa Itu berarti harga visa tuh Tiap-tiap Kan visa kan banyak Itu beda ya harganya Banyak masing-masing ya Oh mungkin beda Yang pasti beda sih Jadi kalau kita ngajuin visa single itu sekitar 600 ribu Kalau kita ngajuin visa multiple entry Jadi bisa beberapa kali pulang pergi korea Dalam 5 tahun misalkan Itu sekitar 1.200.000 Oh iya iya Berarti pasti beda sih Oke Itu kalau datang langsung ya Datang langsung ke kedutanya korea Jadi bayar disana ngajuin semuanya sendiri Banyak sekitar 600 ribu Nah hal lain Kalau kita ngajuin lewat agent atau travel Jadi kalau misalkan kita ngajuinnya lewat travel Ada biaya tambahan sih ya Karena ada buat transport ke Jakarta Biasanya kalau travel itu patokan harganya dari Kan kalau sendiri 600 ribu Kalau lewat travel itu 750 ribu Sampai sekian Bisa jadi sampai 900 ribu Itu gimana travelnya Kayak gitu Makanya pilih-pilih travel yang gak terlalu tinggi sih Kalau saya boleh ngasih saran antara range 750 ribu Sampai 850 lah kalau bisa Segitu Itu masih wajar Untuk single Yang ke sebelas Sebenarnya ini gak penting Data-data pendukung Kayak Apa ya Tiket pesawat Pulang pergi Dari Jakarta ke Korea Dan sebaliknya Kayak gitu Kemudian hotel selamat di Korea NPWP KTP Sleep gaji Sebenarnya itu data pendukung Gak wajib Tapi Mungkin bisa nambah poin Biar bisa di ACC gitu guys Dengar-dengar kan ada yang bilang gini Apa Minimal saldonya itu 10 juta Bener gak sih Yang ada di rekening Itu Ngaruh gak sih Sebenarnya itu gak bisa dibilang salah juga Tapi Itu belum tentu menentukan Bahwa Fisah kita bakalan di ACC atau enggak Jadi Ada juga orang yang saldonya 50 juta Tetap aja ditolak Ada yang saldonya cuma 7 juta 6 juta Diterima di ACC Visanya Hal yang menyebabkan itu Bisa jadikan pertimbangan dari Kedutan Korea sendiri Jadi mereka yang punya hak penuh Sebenarnya kita gak bisa ngapa-ngapain Cuman Patokannya gini aja guys Berapa hari kita di Korea Lalu kita hitung Pengeluaran kita di Korea per hari Misalkan Sehari itu di Korea Habisnya sejuta setengah Kita baru niat untuk tinggal Misalkan berapa hari kan 10 hari 10 hari Berarti sejuta setengah Kali 10 Sekitar 15 juta ya Jadi minimal saldo kita Ya 15 juta Insya Allah Itu ditunjukin gak sih Saldo 15 juta Itu ditunjukkan Di surat referensi bank Dan rekening koran Jadi di surat referensi bank Nanti Udah pasti kelihatan ya Jadi surat referensi sama yang koran Udah pasti kelihatan Kelihatan Jadi nanti tuh Saldo terakhir kita berapa Di rekening koran Ketahuan Berapa juta gitu Itu yang mereka lihat Tapi sebenarnya yang mereka lihat tuh Adalah Keluar masuknya uang lancar Enggak Uang masuk keluar Sama 30 juta Nah jika apabila Kita udah ngajuin di visa nih Ke Kedutaan Korea Nah terus ditolak Terus uangnya bakal Balik gak? Hangus Sayang banget ya Sayang banget Jadi kalau bisa Sebelum kita ngajuin ke Apa? Kedutaan Korea Kita udah Agak yakin Pasti lah ya Pasti bisa diterima ya Kalau dokumen kita lengkap Dan Apa ya Kita optimis Harusnya kita yakin ACC Tapi kalau kita udah ngerasa Ah ini kayaknya Enggak deh Nah kalau kayak itu Ya udah jangan ngajuin Ngapain gitu loh Jadi kita harus optimis dulu Terus lengkapi dokumen Baru ngajuin Berarti emangnya disana Enggak ada interview gitu? Interview Enggak ada Enggak ada Mungkin Kanya pertanyaan-pertanyaan Kalau ngajuin sendiri ya Berapa lama Kayak gitu Kayak gitu aja sih Terus mau ngapain aja Kayak gitu sih Sip Kalau enggak ada interview Sudah Terus Prosesnya berapa lama Dalam pengajuan visa Sampai granted Prosesnya 5 hari kerja Sampai 10 hari kerja Jadi kalau seminggu Ya bisa jadi Kalau Senin Jumat baru selesai Senin baru bisa diambil lagi Paling cepat Jumat bisa diambil Tapi belum tentu Mungkin Senin depannya Kayak gitu Nah itu diambilnya Di lewat pos Atau Jikalau sendiri gitu Daftarnya Di lewat pos Atau kita harus datang Langsung ke Kedutaan Korea Ambil kembali Berarti gak bisa Itu ya Saya kurang tahu Apakah Ternyata disana nanti Ada lewat via pos Atau enggak Mungkin kita nanti Soalnya kamu kemarin Ini ya pakai agency Jadi kurang paham ya Oke guys Jadi emang kurang paham Dia Oke oke Terus Udah Udah selesai ya Kalian yang ada di luar kota Pakai agency juga Enggak terlalu buruk juga Yang penting data kita lengkap Kita biar ke agency Kemarin sih Saya Karena ada misi di Bandung kan Lumayan tuh Kalau balik-balik Jakarta Ke Kedutaan bisa habis 300 ribuan Atau 250 ya Sekian Mendingan ke agency aja Kalau biar sendiri 600 ke agency Kemarin saya dapat 750 Worth it sih Gitu ya Ya udah makasih ya Udah Mulakan waktu Buat interview Dari aku Gimana temen-temen Udah pada Ngerti kan Udah aku jawab Pertanyaan dari kalian Oke Segitu aja Video untuk episode kali ini Terima kasih temen-temen Yang udah nonton Video aku dari awal Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax